Ya, pemirsa kabar tak sedap kembali melanda transportasi udara. Kali ini pesawat jenis Twin Otter DHC-6 kepunya maskapai penerbangan Afiastar hilang kontak pada Jumat lalu. Selama 10 tahun terakhir, pesawat baling-baling ini telah kehilangan beberapa pesawatnya. Dan berikut ada informasi selengkapnya. Kabar tak sedap kembali melanda transportasi udara di Indonesia. Pesawat jenis Twin Otter DHC-6 kepunyaan maskapai penerbangan Afiastar hilang kontak pada Jumat lalu. Pesawat kecil dengan rute Masamba-Makassar ini lenyap bersama 10 orang, 7 di antaranya adalah penumpang dan 3 orang kru pesawat. 11 menit setelah lepas landas dari bandara Adi Jema Masamba, pesawat ini hilang kontak pada 14.25 waktu Indonesia Tengah pada Jumat lalu. Namun hilangnya pesawat berkapasitas 19 orang ini bukan menjadi musibah pertama yang dialami oleh maskapai penerbangan Afiastar. Berikut daftar kejadian tak mengenakan yang melanda Afiastar selama 10 tahun terakhir. 30 Januari 2008, ini adalah musibah pertama yang melanda Afiastar. Membawa rombongan pejabat daerah kota Enarotali, Paniai, Papua yang hendak melakukan kunjungan dinas. Pesawat Afiastar tergelincir di Bandara Sugapa, Intan Jaya. Dua orang terluka dan satu orang lainnya tewas dalam insiden ini. 12 Desember 2008, pesawat milik Afiastar yang terbang dari Timika menuju Ewer, Papua. Pesawat tergelincir dan terprosok ke ladang pacu yang ada di area bandara. 18 penumpang dan 3 awak pesawat selamat dalam insiden ini. 9 April 2009, 6 orang dilaporkan tewas dalam musibah yang terjadi 6 tahun silam. Peristiwa naas ini berupa kecelakaan pesawat Afiastar yang jatuh setelah menabrak gunung batu yang ada di deretan pegunungan Wamena, Papua. 29 Juni 2009, berlokasi di dekat Wamena, Papua, pesawat berbadan kecil milik Afiastar ini jatuh. Lokasi tepat berada di pegunungan Kurima yang berada di antara Kabupaten Yohukimo dan Jaya Wijaya. Tiga orang meregang nyawa dalam kecelakaan ini. Yang terakhir adalah 2 Oktober 2015. Pesawat jenis Twin Otter dengan nomor penerbangan MV7503 dalam penerbangan Mas Samba, Makassar, hilang kontak pukul setengah tiga siang waktu setempat. Pesawat yang dibeli dari salah satu maskapai di Papua Nugini pada Januari 2014 mengangkut tujuh penumpang dan tiga kru pesawat. Hingga kini, tim Basarnas terus melakukan upaya pencarian pesawat Afiastar. Pemberitaan Huax pun mengabarkan telah ditemukan jejak pesawat ini sempat membuat keluarga memiliki harapan besar. Tim Liputan memberitakan. Kita sudah menggelar atau menggeser beberapa pasunil bagi Mujaricek. Ambilan dari anak-anak darat. Terima kasih telah menonton!